Intro Duh panas ya Siang-siang gini enak kali ya Kalau kita makan es potong Di mamang-mamang yang lewat Depan rumah kita Tapi kalian pernah berpikir gak sih Kok es potong itu tetap beku ya Padahal sudah dibawa berkeliling jauh Oleh mamang-mamang itu Nah jawabannya akan kita temukan Setelah kita mempelajari materi berikut Halo anak-anakku Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya, Bu Sinda Dalam video pembelajaran kimia Pada video pembelajaran kali ini Saya akan membahas materi sifat kolikatif larutan Yaitu penurunan titik beku larutan Nah, apa sih yang dimaksud dengan titik beku itu? Jadi begini Proses pembekuan itu terjadi ketika suatu zat telah mencapai titik beku Titik beku atau TF akan tercapai apabila temperatur saat tekanan uap zat padat sama dengan tekanan uap zat cair Jika kalian mengetahui bahwa titik beku air adalah 0 derajat celcius Itu artinya tekanan uap air dalam bentuk cair pada temperatur 0 derajat celcius sama dengan tekanan uap air dalam bentuk padat Nah, jika temperatur yang diperoleh saat zat cair dan zat padat berada pada keadaan setimbang Pada saat tekanan 760 mm aksa Itu disebut titik beku normal Oh iya, jangan heran ya kalau ada perbedaan mengenai simbol titik bekunya Karena ada juga yang menuliskan TF itu menjadi TB alias titik beku menggunakan bahasa Indonesia Kalau menggunakan bahasa Inggris itu adalah TF F-nya adalah freeze Nah, di sini simbol titik beku yang kita pakai adalah TF Yaitu berasal dari kata freeze Nah, rumus yang kita gunakan untuk penurunan titik beku larutan adalah Jadi ini tidak berbeda jauh dengan kenaikan titik beku larutan Nah, kalau penurunan titik beku larutan simbolnya itu adalah delta TF Kita tinggal mengalihkan molalitas dikalikan KF Dan untuk mencari TF itu adalah TF0 dikurangi delta TF Nah, apa sih artinya dari setiap simbol ini? Nah, delta TF adalah penurunan titik beku larutan dengan satuan derajat celcius M kecil adalah molalitas larutan, satuannya molal KF adalah tetapan penurunan titik beku molal, satuannya derajat celcius per molal TF adalah titik beku larutan dan TF0 adalah titik beku pelarut murni Nah, jadi ini tidak berbeda jauh dengan kenaikan titik didi larutan Nah, kalau kita punya KF air atau pelarut air, pelarutnya adalah air Dengan KF tetapannya adalah 1,86 derajat celcius per molal Nah, ini artinya penurunan titik beku setiap 1 molal itu sebesar 1,86 derajat celcius Artinya, kalau kita punya larutannya itu adalah 2 molal Maka nanti penurunannya itu sebesar delta TFnya itu tinggal ngalingin aja Molalitas kali KF Misalnya larutannya yang non-elektrolit ya, tapi ya Itu adalah 1,86 derajat celcius dikali 2 per molal dikali 2 molal Nah, molalnya ini kita coret, maka nanti didapatkan delta TFnya itu adalah 3,72 derajat celcius Nah, penurunannya sebesar 3,72 derajat Nah, berarti berapa sih titik beku larutannya, TFnya Itu tinggal mengurangi titik beku pelarut murni dikurangi delta TF Nah, hati-hati jangan sampai terbalik dengan delta TB ya Kalau delta TB itu ditambah Nah, ini tinggal 0 dikurangi 3,72 derajat celcius Maka nanti didapatkanlah minus 3,72 derajat celcius Nah, ini sudah terbukti kalau si pengaruh adanya zat larut itu bisa menurunkan titik beku larutannya Nah, kita lihat contoh soal berikutnya Nah, ini tentukan penurunan titik beku larutan Dan titik beku larutan yang mengandung 18 gram glukosa MR180 dalam 500 gram air Dengan KF adalah 1,86 derajat celcius per molal Titik beku pelarut murninya adalah 0 derajat Oke, kita tulis dulu yang diketahui disini adalah larutan gula ya Jadi, masa gulanya, masa pelarutnya adalah 8 Maaf, masa glukosanya adalah 18 gram Dengan MR180 Nah, masa airnya, alias gram pelarutnya Air biasanya dipelarut 500 gram Kemudian, KF air itu adalah 1,86 derajat celcius per molal Titik beku pelarut murni atau apa simbolnya? Ya, Tf 0 adalah 0 derajat celcius Nah, yang ditanyakan adalah penurunan titik beku delta Tf Dan titik beku larutan dan Tf-nya berapa? Seperti itu Ya, oke Kita jawab Delta Tf itu kita butuh molalitas dengan KF Ya, nah sebetulnya dengan I Hanya disini glukosa I-nya adalah 1 Nah, molalitas gimana cara nyarinya? Masa terlarut dibagi MR terlarut dikali 1000 per gram pelarut Dikali KF Dikalikan I-nya 1 ya Oke, ini berarti 18 per 180 Dikali 1000 per 500 Dikali 1,86 Ya, ini coret 2 Ini coret 10 ya Berarti 0,2 0,2 x 1,86 Ya, nah berapa nih? Nah, jawabannya adalah 0,372 derajat celcius Nah, jadi penurunannya sebesar 0,372 derajat celcius Nah, berapa sekarang? Titik bekunya, Tf-nya Itu tinggal ngurangin Tf 0 dikurangi delta Tf Nah, berarti 0 dikurangi 0,372 Berapa? Ya, jawabannya adalah min 0,32 derajat celcius Ya, jadi terbukti adanya zat larut Yaitu 18 gram glukosa dalam 500 gram air Ini akan menurunkan titik beku larutannya Yang asalnya titik beku pelarut murninya 0 derajat Ketika ada glukosa tersebut menjadi Minus 0,372 derajat celcius Nah, ini ada tabel harga KB dan KF Pada berbagai macam pelarut Nah, di sini misalnya ada air Air itu KB-nya 0,52 derajat celcius per molal KF-nya 1,86 derajat celcius per molal Nah, kalau pelarutnya bukan air Misalnya benzena Itu beda lagi KF dengan KB-nya Terus kalau misalnya venol Itu beda lagi Nah, jadi untuk KB dan KF Itu tergantung pelarut Pelarut apa yang digunakan di dalam soal Gimana? Sudah pada paham belum Mengenai penurunan titik beku larutan? Terima kasih Sudah menikmati video pembelajaran ini Semoga bermanfaat untuk kalian semua Saya Bu Sida Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax